Halo penikpat film, balik lagi bersama gue Hadith Pukfitime di Ruang Film Yuk masuk silahkan Oke penikpat film, kali ini gue akan kembali membuat info seputar film Konten yang paling update lah bisa dikatakan Ini kita akan ngasih info terbaru dari nominator-nominator atau nominasi-nominasi film dari Festival Film Indonesia nih Yang masuk di FFI tahun 2022 kali ini Wah ada film apa aja ya yang menarik dan seperti apa sih nominasi dari masing-masing kategorinya Langsung yuk kita lihat di info seputar film nominasi FFI 2022 Di info seputar film Oke penikpat film, langsung kita masuk yuk ke kategori-kategori yang akan gue sebutkan di nominasi FFI 2022 Infonya sudah diinfokan di beberapa hari yang lalu Dan sudah diupdate juga di Instagramnya Festival Film Indonesia Yang lebih lengkapnya kalian bisa langsung cek aja di IGnya Festival Film Indonesia ya Oke gue hanya membacakan dan memberikan pendapat serta memilih mungkin ya Karena favorit 2 di setiap kategori apa aja nih Jadi yuk kita bahas satu persatu kategorinya Yang pertama nih ada Skenario asli terbaik penulis skenario nih Siapa aja ya Yang pertama ada Benedion, si Raja Guguk nih Yang berhasil membawa ngeri-ngeri sedap ke Oscar tahun ini Selanjutnya ada Gina Esnur di Cinta Pertama Kedua dan Ketiga Lalu ada Hushin Atmojo dan Angga Dwi Sasongko di film Curi Raden Saleh Lalu ada juga Makbul Mubarok di film Autobiografi Dan juga ada Rahabi Mandra dan Aldo Swastia di karyat 1947 Wah kalau dari penulisan mungkin gue lebih suka ngeri-ngeri sedap kali ya Karena ini semoga aja ya bisa menang tapi gak tau Pilihan dari jurinya nanti kayak gimana Wah ini termaksud bagus juga sih nominasi yang kali ini Oke selanjutnya kita masuk ke penulis skenario adaptasi terbaik Oh yang sebelumnya kan yang asli sekarang adaptasi nih Bisa jadi dari novel atau dari mana-mana ya Yang pasti ini diadaptasi ke film gitu Oke yang pertama ada Alim Studio di Lost Man Bubroto Lalu ada Alim Studio di Miracle Incel No. 7 Lalu ada Edwin Ekanu Kurniawan Di film Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Puntas Lalu ada Camila Andini dan Ahda Imron di Before Now and Then Atau Nana Dan selanjutnya ada Titi Wapimena dan juga Sabrina Roquel Di film Nokta Merah Perkawinan Wah filmnya bagus-bagus ya Tapi kalau gue suruh milih mungkin seperti dendam kali ya Seperti dendam rindu harus dibayar tuntas Kalau menurut gue ini salah satu adaptasi yang lumayan oke ya Untuk dipilmkan dan menarik lah untuk dibahas nih film ini Nanti kapan-kapan kita bahas lah ya Dikupas film atau mungkin kita review Gue belum sempat review juga kan disini Oke lanjut yuk kita ke kategori selanjutnya Kategori selanjutnya adalah penata suara terbaik nih Penata suara disini ada Aufa R. Aryaputra dan Satrio Budiono Di mencuri Raden Saleh Lalu ada Aim Adi Negara dan Hardianus Eko Di film autobiografi Lalu ada Muhammad Ikhsan Dan Anhar Moha Di Ngabdi Setan 2 Dan juga ada Satrio Budiono Dan Kan Jantra Suryaman Di film Kadet 1947 Dan yang terakhir Ada Wahyu Tri Purnomo Dan Syaf Syaf Fadurul Syah Di Miracle Incel No. 7 Nanti gue tampilin lah ya Biar gue gak Kalau ada salah-salah bisa nongol Nanti di layar Oke Nah ini penata suaranya Kalau menurut gue ya Penata suara Kalau gue sih mencuri Raden Saleh kali ya Karena Dari segi Penataan suara tuh Persinnya oke Dan sesuai tema juga ya Masing-masing sim itu Bisa dikategorikan nih Cocok nih Untuk pengambilan-pengambilan suaranya Ya kalau menurut gue sih itu ya Tapi tergantung lah selera Kalau gue milihnya itu Oke Kita lihat ya Siapa yang nanti yang menang Selanjutnya ada Pemeran pendukung pria terbaik Wah ini nih Seru nih Pemeran pendukung yang jelas Banyak aktor-aktor Kawakan ya Oke Pemeran pendukung kali ini ada Ars Wendy Bening suara Dari auto biografi Lalu ada Elang L Gibran Di film Srimulat Hil yang mustahal Selanjutnya ada Reja Rahardiani Di film seperti Danda Berendu Harus dibayar tuntas Lalu ada Rukman Rosadi Di film Inang Dan juga Selamat Rahardio Di film Kita pertama Kedua dan ketiga Kalau dari filmnya ya Bukan masalah Aktornya doang nih Kalau dari segi film Pemeran pendukung kali ini Kalau menurut gue sih Paling pas Dan paling oke tuh Mungkin Ada Rukman Rosadi kali ya Di film Inang Itu kalau menurut gue Dia penampilannya oke Punya disini Dan memerankan Peran yang diperankan Itu ke bawah gitu Bagus Jadi ini film Jadi lebih Bagus aja ceritanya Gara-gara Dia memerankannya oke Sebagai pemeran pendukung Untuk segi filmnya Jadi jatuhnya dia yang Kalau menurut gue Tahun ini Layak diberi apresiasi Oke lanjut Kita ke film selanjutnya Selanjutnya nih Ada pemeran Pendukung Wanita Terbaik Yang ceweknya nih Tadi kan pria Sekarang yang ceweknya Oke Yang pertama Ada Laura Basuki Di film Before Now And then Dalam judul Nana Lanjutnya ada Maudie Ayunda Losman Bubroto Lalu ada Putri Marino Losman Bubroto Lalu ada Ratu Felicia Seperti Dan dalam hidup Harus dibayar Tuntas Dan yang terakhir Shaladara Di Nokta Merah Perkawinan Mungkin Untuk Wanita Pemeran Wanita Pendukung terbaik Disini Bagus-bagus ya Ada favorit Gue juga Disitu Maudie Ayunda Teman Kalau menurut gue Mungkin dari segi film Pemeran pendukung yang cocok Mungkin Si Laura Basuki Di film Before Now And then Paling cocok Kalau di segi filmnya Tapi kalau dari Aktris favorit Tetap Maudie Untuk di kategori ini Mungkin Dia layak Diberikan apresiasi Bukan dari hati Doang Harus menilainya Kalau menurut gue Dari filmnya Jadi sesuai kategori Tapi kalau Maudie menang Oke Kita lihat lagi Siapa yang menang Pemeran pendukung Wanita Terbaik Selanjutnya Di film animasi Pendek terbaik Wah Animasinya ada Film Blackout Ada Desa Timun Bola Lalu ada Jombrong Dan Gondrong Lalu ada Nusa Ancara Dan ada Wira Pendekar Cilik Kalau gue belum nonton ya Film-filmnya kayak gimana Tadi gue gak bisa milih lah Mungkin Kalau dari segi judul Kali ya Blackout menarik tuh Ceritanya tata apa Gue belum tau ya Ya itulah Kalau disuruh milih Random aja Oke next Kita ke kategori selanjutnya Ada film Cerita pendek Terbaik Cerita pendek nih Ada Basiat Dan ada Culash Ada Membicarakan Kejujuran Diana Ada Pasukan Semut Dan ada Apa nih judulnya The Scene of Red Car Chases Dan terakhir ada Dancing Color ya Ah itu dia Gak tau juga sih Yang mana yang mananya Mungkin kalau Culash menarik kali ya Seperti apa kali ya Gak tau juga sih gue Sayang gue gak update banget Kalau film-film pendek Atau Cerita pendek Maupun animasi Kalau pun Nanti jadi juara Mungkin kita tonton kali ya Kita lihat-lihat Seperti apa filmnya Anak Yang jelas sih Kalau udah masuk nominasi Udah pasti bagus Oke selanjutnya Ada penyunting gambar Terbaik Penyunting gambar nih ya Sini ada Ahmad Fesdi Anggoro Di Before Now And Then Nana Lalu ada Dinda Amanda Di Pengap Disaturan 2 Lalu ada Hendra Adi Susanto Di Mencuri Raden Saleh Dan Sentot Sahit Di Miracle Insel No. 7 Dan Kuawan Iwi Bowo Di Film Inal Mungkin gue jagoin Nenang aja dah Karena dari segi Penyuntingan gambar Oke lah ya Kalau menurut gue Estatik juga sih filmnya Ya kita lihat aja Seperti apa Siapa yang jualannya nanti Kayaknya Banyak Nanan-nanan Terus nih Di sini nih Before Then I Know Gue sayangnya belum nonton Siapa tau dia Mengapurong ya Tapi gak tau juga lah Seperti apa Oke selanjutnya Di sini ada Penata Visual Effect Terbaik Wah mantan dia Visual Effect Up BLDP Di Pengap Disaturan 2 Afterlab Mencuri Raden Saleh Haris Regi Di KKN Desa Penari Ada Lumin Studio Gatot Kaca nih Satria Dewa Dantuk Caca Satria Mahardika Di Karyat 1947 Visual Effect ya Mencuri Raden Saleh lah Selurut gue ya Itu oke punya ya Untuk Visual Effectnya Kita lihat Gue juga sampai terkecoh loh Di itu kan ternyata Banyak CGA-CGA Ternyata Bagus juga Jadi kalau menurut gue nih Visual Effectnya Rapih gitu Jadi cocok lah Untuk Mercury Raden Saleh Juara Di kategori ini Oke kita nantikan Di FFG Bahkan gue benar apa enggak nih Selanjutnya Di Penata Busana Terbaik Anjelia Suri Nasution Srimulat Lalu ada Gemayla Gia Di Kadet 1947 Ada juga sama nih Gemayla Gia Lagi Gia Di Seperti Dendam Lalu harus dibayar Tuntas Lalu ada Ada Hagal Pakan Di Rosman Bubroto Dan Retno Ratih Di Before Now and Then Ini dari Penata Busana Pusana tuh Cocoknya Dipilm Rosman Kalian Rosman Bubroto Oke oke sih Karena kan Etniknya Budayanya Dapet disitu Oke lanjut Kita ke Yang berikutnya Penatarias Wah ini makeup nih Penatarias Seril Wirawan Seperti Dendam Dua harus dibayar Tuntas Darwin C Pengapis Setan 2 Era Sehba Before Now and Then Eba Ses Balgi Adet 1947 Jerry Octavianus Simulat Penatarias Ya Menarik Menarik Mungkin Simulat kali ya Harus dapet nih Karena kan dia Udah berusaha Menyocokkan Karakter Apa tuh Pemain Dengan karakter-karakter Yang sudah ada Yang di Simulat Aslinya ya Jadi Kalau menurut gue Patut diapresiasi lah Untuk dari segi Tata Riasnya ya Tata Rias dan Tata Makeup Sama gak ya Gak tau juga deh Tapi Itulah Next Selanjutnya Pengarah Artistik Terbaik Selanjutnya Selanjutnya Sebastian Pengabti Setan 2 Eros Evelyn Seperti dendam Harus dibayar tuntas Lalu Franz Expat Pukadet Lalu ada Fidas Sylvia Before Now And Then Lalu ada Yusuf Kaisuku Pengarah Artistik Terbaik Seperti dendam Kayaknya ya Keluar gue ya Oke punya sih Dari segi Artnya Oke Selanjutnya Yuk Kita lihat Yang berikutnya Selanjutnya Ada Film dokumenter Pendek Terbaik Ada Gimba Kemarin Semua Baik-baik saja Lalu ada Kusno Jati Diri Soekarno Lady Rocker Lalu ada Maramba Ada lagi Sintas Berlayar Dan ada lagi Pasaneda Sasandu Dalen Apa ya Yang menarik Dokumenter ya Mungkin Kusno Kusno Jati Diri Soekarno Seperti apa Filmnya Dokumenternya Kalau menurut gue Dari segi judul Menarik Untuk ditonton Oke itu Pilihan gue Selanjutnya Di kategori Selanjutnya Film dokumenter Panjang Yang tadi pendek Yang tadi pendek Dan sekarang Dokumenter panjang Atas nama Daun Apa nih Ini Nawa And Iceland Calling Mencari ibu The Toonwell Dan segudang Wajah Para penantang Masa depan Lalu dari judul Yang terakhir Oke ya Kalau menurut gue Kalau dari pilihan Segudang Wajah Para penantang Masa depan Waduh Gokil Makin kesini Makin oke Punya ya Film-film Indonesia Ya Yuk next Kita ke kategori Selanjutnya Penata musik Penata musik Terbaik Disini Ada Abel Hurai Dimancuri Raden Saleh Lalu ada Cepelkin Disini Agi Narot Tama Bambi Gusti Pony Ramele Merle Di Ngapdi Setan 2 Lalu ada Dave Lumenta Seperti Dendam Lalu ada Ricky Leonardo Nana Dan ada Vicky Sian Park Ng Ngeri-ngeri Sedap Penata musik Musik Mencuri Raden Saleh Oke Musik Dan suara Paling Pas Oke Lanjut Kita ke Kategori Selanjutnya Pemeran Utama Nanti dulu Kita next Pemeran Utama Perempuan Ultradara Juga Nanti Terita panjang Juga Nanti Nah Ini Karya Kritik Film Terbaik Ini Unik Kategori Yang khusus Yang beda Dari tahun Sebelumnya Karena Disini Para Pengritik Film Juga Dikasih Apresiasi Dikasih Penghargaan Wah Kekil Ya Disini Ada Cine Krip Ini Boleh Juga Analisis Gembel Kenapa Film Keramat Teramat Keramat Dan Jurus Ampuh Bikin Film Horror Puntet Selanjutnya Disitu Ada Aulia Adam Ngeri-ngeri Sedap Film Batak Yang Berusaha Lepas Dari Jakarta Sentris Boleh Juga Ini Pembahasannya Selanjutnya Dimas Rahardiansa Penyalin Cahaya Ketika Tumbuh Dilukis Dalam Ekosistem Digital Boleh Mantap Selanjutnya Ada Erina Adlin Tandian Perempuan Sebagai Ilusi Politik Sexual Film Love Porcel Selanjutnya Selanjutnya Nima Safira Widia T Yubowo Yuni Baka Rabi Sine Krip Lah Gue Gak Tau Sisi Penkritik Yang Yang Paling Populer Sine Krip Tapi Gak Tau Juga Bisa Penilaian Juri Kan Bukan Hanya Di Popularitas Saja Tapi Dari Sogi Cara Dia Mengkritik Filmnya Itu Semoga Sine Krip Menang Gue Support Semoga Terus Abang Abang Kup Disini Krip Selanjutnya Ada Pengarah Cinematografi Terbaik Ada Lagu Stress Nazi Dari Mencuri Raden Saleh Cinematografi Lalu Ada Batara Gumpar Ada Before No And Then Lalu Di Kadet 1947 Ada Batara Gumpar Lagi Lalu Ada Jaisal Tanjung Pengabdi Setan Buah Dan Ada Mohamad Firdaus Rosman Bubroto Wah Ada Ada Iklan Lagi Atau Dilewat Di Depan Rumah Gue Oke Lah Gak Masalah Kita Lanjut Lagi Tadi Di Cinematografi Kalau Gue Ngambil Kadet Kali Kadet Menarik Dan Dari Segi Pengarapan Filmnya Oke Punya Walaupun Ceritanya Sederhana Tapi Gak Terlalu Konsek Gak Terlalu Berat Berat Cuman Background Story Oke Jadi Dan Pas Dibikin Filmnya Juga Eksekusinya Oke Jadi Cinematografi Disini Menang Kalau Berdol Gadet Tapi Gak Tau Juga Dari Penilaian Juri Yuk Lanjut Ke Pencipta Lagu Terbaik Oke Disini Ada Ananda Ananda Badudu Dev Lumenta Rubina Dalam Judul Bangun Bagingan Seperti Dendam Indu Harus Dibayar Tuntas Lalu Ada Andi Rianto Dan Monty Tiwa Dalam Judul Melangkah Di Backstage Lanjutnya Ada Maudi Ayunda Semakin Jauh Losmen Bubroto Lalu Ada Mika Angelo Pulang Di Losmen Bubroto Dan Ada Salpri Adi Ambilkan Bintang Di Autobiografi Gue Hanya Tau Maudi Ayunda Dalam Judul Semakin Jauh Gue Dukung Maudi Kali Ini Di Pencipta Lagu Terbaik Tema Terbaik Gokil Gokil Oke Kita Mundur Ke Belakang Kita Lanjut Ke Aktor Utama Wah Pemeran Utama Siapa Yang Bakal Menang Jelas Ya Ini Aktor Kawakan Semua Dan Pindang Yang Masuk Disini Oke Di Pemeran Utama Pria Terbaik Disini Ada B.O.1 Yang Sukses Berhasil Memerankan Karakter Di Film Simulat Yang Asli Sekarang Di Film K.O.1 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 Lanjut Nih Kevin Ardilova Di Autobiography Lanjutnya Ada Martino Leo Di Seperti Dendam Harus Dibayar Tuntas Ada Okta Antara Di Okta Merah Perkawinan Dan Vino G.Bastian Di Miracle Kali ini Gue Dukung Vino Karena Kualitas Actingnya Di Miracle Itu Nggak Diragukan Lagi Film Yang Dianotasi Dari Film Korea Ke Film Indonesia Dengan Kualitas Acting Para Pemain-pemain Yang Oke Punya Jadi Film Kebawah Emosionalnya Dapet Dan Menjadi Kiri khas Di Indonesia Sendiri Film Kepastian Semoga Menang Semangat Bang Vino Selanjutnya Disini Ada Pemeran Wanita Utama Perempuannya Yang Ceweknya Di Kategori Ini Siapa Yang Terbaik Ada Happy Salma Di Film Before Now And There Dan Gidil Dan Lanjutnya Lydia Terri Seperti Dendam Gidil Harus Dibayar Tuntas Mars Timothy Nocta Merah Perkawinan Maudie Kusnaidi Losmen Bu Broto Dan Tika Pengabean Dengari Ngeri Sedap Dari Beberapa Judul Yang Ada Disini Kalau Mungkin Yang Paling Bisa Menang Potensial Menang Adalah Happy Salma Di Film Before Now And Dan Judul Nana Mantap Kita Lihat Siapa Yang Yang Bakal Juara Di Para Pemeran Utamanya Lanjut Kita Ke Sutradara Terbaik Sutradaranya Siapa Yang Bakal Menang Disini Ada Angga Dwi Mas Sengko Di Mencuri Raden Saleh Ben Ngeri Sedap Edwin Seperti Dendam Harus Dibayar Tuntas Camilla Andini Di Before Now And Then Dan Makbul Mubarok Autobiography Ini dari Penyutradaraan Terbaik Untuk Di Film Kali Ini Mungkin Yang Paling Oke Makbul Mubarok Autobiography Kita Nantikan Persaingan Berat Sekarang Kita Lihat Ini Pertama Kalinya Ben Dion Masuk Di Kategori Ini Dan Film Sukses Berat Secara Pasarnya Laku Terraris Dan Juga Masuk Ke Nominasi Oscar Disleksinya Nanti Wih Kita Lihat Perjuangan Ben Dion Bisa Enggak Menang Disini Kalau Gue Milih Yang Tadi Oke Kalau Bisa Berhasil Berarti Dia Bisa Mengalahkan Ernest Sedikit Dia Penulisan Sekarang Dia Dapatnya Setelah Semoga Filmnya Menang Sedap Potensial Dan Kita Masuk Kategori Utama Film Cerita Panjang Terbaik Di sini Ada Autobiography Before Now And Mencuri Radian Saleh Ngeri-ngeri Sedap Dan Seperti dendam Harus Dibayar Tuntas Dari beberapa Film yang Tampil Di sini Di film Cerita Panjang Terbaik Mungkin Mungkin Ngeri-ngeri Sedap Bisa Masuk Seleksi Oscar Tapi Untuk Dari Segi Filmnya Before Now And Then Yang Bakal Juara Antara Itu Sama Autobiography Tapi Kalau Menurut Gue Sih Before Now And Dan Yang Bakal Juara Wow Tapi Gue Paling Suka Dari Kelima Ini Favorit Nya Sebenarnya Mencuri Radian Saleh Tapi Kayaknya Bakal Kalah Telak Kayaknya Karena Saingannya Berat-berat Juga Kalau Dari Segi Suka Pangganya Berkesan Pangga Ya Mencuri Radian Saleh Cuman Untuk Pemenang Di Film Cerita Panjang Terbaik Ini Before Now And Then Mantap Itu Dia Beberapa Kategori Banyak Ya Banyak Kategori Di FFI Festival Film Indonesia 2022 Ini Dan Itu Beberapa Film Yang Gue Sebutkan Juga Ya Bisa Dikatakan Kemungkinan Juara Dikit Lah Karena Persentasi Analisa Gue Juga Gak Bagus Bagus Amat Jadi Hanya Sekedar Asal Tebak Lah Bisa Dikatakan Gitu Kalau Kalian Favoritnya Film Film Yang Tadi Apa Aja Terutama Film Yang Utamanya Tadi Cerita Panjang Terbaik Tulis Sajalah Di Kolom Komentar Jagoan Kalian Film Apa Gue Sih Jagoannya Mencuri Radan Saleh Tapi Kemungkinannya Menang Menurut Gue Before No End Then Nana Oke Kita Nanti Saksikan Ya Penampilan Para Sineas Dan Juga Aktor Di FFI Nanti Bakal Banyak Tentunya Bergabung Semua Mungkin Ada Menterinya Juga Dateng Pokoknya Semua Dari Bidang Perfilmen Di Indonesia Festival Film Indonesia Dan Siapa Yang Menang Kita Nantikan Saja Ceremonialnya Di Acaranya Bulan November Atau Desember November Kayaknya Sebentar Lagi Nanti Gue Update Daftar Pemenang Piala Citra FFI Festival Film Indonesia 2022 Di Konten Selanjutnya Bulan Berikutnya Oke Itu Aja Dulu Untuk Info Support Film Mungkin Durasinya Lumayan Panjang Menget Di Daftar Nominasi Film Festival Film Indonesia Di 2022 Ini Dan Siapa Yang Juara Kita Nantikan Saja Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Sebabis Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Harded Movie Time Di Ruang Film Support Terus Channel Gue Dengan Subscribe Subscribe Dan Subscribe Channel Gue Terima Kasih Sudah Subscribe Jika Yang Sudah Subscribe Tonton Terus Video Gue Selanjutnya Dan Tunggu Updatan Berikutnya Di Info Seputar Film Enjoy Movie Ever Hadid Movie Time ? nen için little abone kan m abone abone Terima kasih.